Salam sejahtera semuanya, saya Dr. Timothy Disini saya akan memberikan kuliah pendahuluan mengenai Membrum Inferius bagian yang pertama Oke, nah jadi di Membrum Inferius ini kita akan bagi menjadi 3 bagian Yang pertama disini saya akan menjelaskan mengenai Regiogluteal Beserta dengan tulang, otot, dan pembuluh darah serta peserafan yang berhubungan dengan darah ini Kita akan bahas mengenai tulang terlebih dahulu Jadi tulang yang berhubungan itu adalah kokse atau pelvis Dan juga bagian proksimal dari femur Oke Nah jadi kokse itu terdiri dari 3 bagian tulang Ada ilium Kemudian isium Dan juga pubis Jadi terdiri dari 3 tulang ini Tulang yang paling besar itu adalah ilium Kemudian isium itu mungkin yang dulu kita kenal dengan tulang duduk Dan juga pubis itu adalah mungkin dulu Waktu SMA kita kenal dengan tulang kemaluan Nah kemudian 3 tulang ini bersatu dengan sakrum Akan membentuk pelvis ya Jadi akan membentuk tulang pelvis Ini yang bagian ini dilihat dari depan seperti ini Dan ini dilihat dari lateral ya Oke Kita bahas satu-satu Yang pertama kita akan bahas bagian-bagian tulang Namun kita bahasnya sekalian semuanya aja ya Dari ilium, isium, dan juga pubis Ini dilihat dari depan Nah yang penting disini Kita harus bedakan dulu Mana iliumnya, mana pubisnya, mana isiumnya Yang di atas ini adalah ilium Oke Bagian dari tulang ilium ini ada bagian-bagian pentingnya Yang harus kita pelajari Disini ada Yang namanya kristal iliaka Jadi kristal iliaka itu adalah suatu Yang disebut kristal itu adalah suatu tonjolan Dimana tonjolannya itu akan membentuk suatu crest ya Nah disitu ada linia dan labium ya Ada labium internum Itu adalah bagian yang dalamnya Linia intermedia adalah garis yang ada di tengah-tengahnya Dan juga ada labium externum Oke Nah kemudian dia akan bersendian dengan Sacrum Pada bagian fasius auricularisnya Cuma kalau disini gak kelihatan ya Disini ada bagian fasius auricularis yang bersendian dengan Sacrum Kemudian di belakangnya ada Yang kita sebut dengan tuberositas iliaka Tuberositas iliaka itu adalah bagian pada Ilium yang kasar Itu tempat melekatnya ligamentum-ligamentum yang mengikat Antara ilium ke sacrum Kemudian disini ada beberapa tonjolan Tonjolan yang bisa kita lihat di depan ini pada ilium adalah Tonjolan ini Yang ini adalah spina iliaka anterior superior Kemudian dibawahnya ada tonjolan juga Ada spina iliaka anterior inferior Kemudian disini ada cekungan Cekungan ini kita sebut dengan fosa Tentunya disini adalah fosa iliaka Kemudian pada bagian secara garis besar Ilium Bagian disini adalah korpusnya Korpus itu adalah badannya Kemudian ke atas ini Ini adalah ala Ala itu kita sebut Atau kita isilahkan sebagai sayap Jadi ke atas itu adalah ala osis ilii Sedangkan di bawah sini adalah korpus osis ilii Nah kemudian Ada suatu bagian Yang menonjol di bawah Ilium Mengarah ke pubis Maka kita sebut dengan Eminensia iliopubica Oke Itu ilium Kemudian kita lanjut ke pubis Pubis dilihat dari depan Itu terbagi menjadi Dua ramus Ramus itu seperti tangan Atau lengannya Jadi ada ramus superior Dan juga ada ramus inferior Disini terdapat tonjolan Tonjolan tersebut kita sebut dengan tuberculum pubicum Dan disini juga ada tonjolan yang memanjang Kita sebut dengan crista Crista pubica Nah kemudian bagian medial sini Itu ada fasies simvisialis Fasies simvisialis itu adalah permukaan yang nantinya akan membentuk persendian Persendiannya antara pubis yang kanan dengan yang kiri Persendiannya kita sebut dengan simvisis pubis Nah kemudian Yang dibawah sini adalah tulang isiumnya Oke Di bawah ini ada tonjolan Yang kita sebut dengan tuber isiadicum Kemudian daerah sini adalah badannya Atau korpus osis isi Nah kemudian dia juga punya tangan Tangannya itu Mengarah ke pubis Disini kita sebut dengan ramus juga Ramus osis isi Oke Ketiga tulang tadi Akan bersatu Bersatunya di daerah sini Ya Yang nanti kita akan sebut dengan acetabulum Tapi nanti kita bahas saat dilihat dari lateral ya Oke Nah ini dilihat dari lateral Yang dapat kita temukan di lateral ini Sebenarnya pada ilium itu terdapat beberapa garis ya Atau linea Tempat melekatnya otot-otot glutea Ya Yang pertama mungkin di gambar yang kiri sini Tidak terlalu jelas terlihat Tapi bisa kita bayangkan Ada yang namanya linea glutea anterior Ya atau depan ya Linea glutea depan atau anterior Kemudian ada linea glutea posterior Atau belakang ya Dan juga ada linea glutea inferior Oke ini akan berhubungan dengan melekatnya otot-otot glutea ya Gluteus maximus Medius dan minimus Oke Nah pada saat kita melihat seperti ini ya Tentunya kita harus bedakan dulu Mana yang anteriornya Mana yang posteriornya ya Tentunya disini ada sakrum Maka bagian sini adalah posterior Bagian ini adalah anterior Oke Nah itu untuk menentukan tonjolan tulang ya Jadi disini ada tonjolan tulang yang tadi sudah kita bahas Ada spina iliaka anterior superior ya Spina iliaka yang ada di depan bagian atas Sedangkan di bawahnya ada Spina iliaka anterior inferior Oke Nah tonjolan itu gak cuma di depan Tapi di belakang juga ada Jadi di belakang sini ada tonjolan tulang Ya Itu adalah spina iliaka posterior superior Dan juga ada tonjolan tulang Spina iliaka posterior inferior Oke Nah kemudian tonjolan tulang tadi Ada tonjolan Pastinya jadinya akan ada cekungan ya Nah cekungan ini Kita sebut dengan insisura Ya Insisura Isiadica mayor Ya karena besar Nanti ada Insisura isiadica minor Insisura isiadica minor Ini ada di bawah sini ya Cekungan yang kecil Nah disitu ada satu tonjolan Disini ya Ini adalah spina Isiadica Karena letaknya ada di Istium ya Kemudian daerah ini adalah Korpusnya Korpus osis isi Disini ada Tonjolan tulang Atau tonjolan-tonjolan kecil ya Yang kita sebut dengan Tuber isiadicum Itu adalah tempat Kita duduk Dan juga tempat melekatnya Banyak sekali otot Ya disitu Kemudian yang kedepan sini Ke arah pubis adalah Ramus osis isi Kemudian Kemudian pada Bagian pubis Tonjolan di depan ini adalah Tuberculum pubicum Ya Kemudian disini ada Suatu tonjolan Yang memanjang Kita sebut juga Krista Krista obturatoria Ya Tadi juga saya lupa Menyebutkan ini Tetap kita sebut dengan Yang bagian atas ini Kita sebut dengan Krista iliaka Ya Oke Nah Kemudian Kita akan masuk ke bagian Yang namanya Asetabulum Jadi Ketiga tulang tadi itu Akan Bertemu Di asetabulum Sini ya Mungkin kira-kira Pertemuannya Seperti ini Ya Nah Di asetabulum ini Terdapat Pada saat Masih kecil Atau pada saat Bayi Ya Sampai Remaja Ketiga tulang ini Masih belum bersatu Tapi masih Terbentuk Kartilago Disitu Seiring berjalannya Umur Maka Kartilago Tersebut akan Mengalami Yang namanya Osifikasi Lama-kelamaan Akan menjadi tulang Tulang keras Ya Nah Dan Akan bersatu Nah Bagian-bagian dari Asetabulum ini Jadi Di pinggirnya ini Ada Batas ya Batas ini Kita sebut dengan Limbus Asetabuli Atau ada juga Yang menyebut dengan Margin Ya Atau Margo Asetabuli Kemudian Di dalamnya sini Ada Fasies Atau permukaan Fasies Persendian Permukaan persendian Atau Fasies Artikularis Tapi Bisa juga Dinamakan dengan Fasies Lunata Karena Membentuk Seperti Bulannya Saya gambarkan Seperti ini Jadi Membentuk Seperti Bulan Kemudian Di dalam Cekungan Bulannya Tersebut Ada Cekungan Ini Kita sebut dengan Fosa Asetabuli Ya Nah Di ujung Ujung Dari Fasies Lunata Ini Membentuk Suatu Pintu Masuk Ya Yang Kita sebut dengan Insisura Asetabuli Oke Kemudian Kita lanjut Lagi Kalau Dilihat Dari Sisi Medial Maka Dilihat Seperti Ini Yang Sudah Tadi Kita Bahas Ini Adalah Krista Iliakanya Ini Adalah Spina Iliaka Anterior Superior Ini Adalah Spina Iliaka Anterior Inferior Di Belakang Sini Ini Adalah Spina Iliaka Posterior Superior Dan Ini Adalah Spina Iliaka Posterior Inferior Bagian Yang Halus Disini Adalah Fasies Auricularis Jadi Fasies Yang Bersendian Dengan Sacrum Dan Yang Bagian Menonjol Kecil Kecil Ini Kita Sebut Dengan Tuberus Iliaka Oke Nah Mungkin Disini Lebih Jelas Kelihatan Ada Tonjolan Tulang Disini Yang Namanya Spina Isiadica Tonjolan Tonjolan Tadi Dia akan Membentuk Cekungan Ini Adalah Insisura Isiadica Mayor Dan Ini Adalah Insisura Isiadica Minor Oke Nah Kemudian Ada Tonjolan Tulang Di Ilium Disini Yang Kita Sebut Dengan Linea Arquata Arquata Melengkung Artinya Jadi Linea Ini Kalau Dilihat Dari Depan Itu Adalah Melengkung Berlanjut Menjadi Pecten Ocispubis Jadi Tonjolan Tulang Yang Memanjang Ini Kita Sebut Dengan Pecten Ocispubis Dari Sini Sampai Ke Depan Nah Terus Yang Bisa Kita Ini 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 Adalah Ramus Superior Ocispubis Ini Adalah Ramus Inferior Ocispubis Ramus Inferior Ocispubis Akan Bertemu Dengan Ramus Ocispubis Iscii Oke Nah Kemudian Disini Ada Cekungan Yang Kita Sebut Dengan Sulcus Obturatorius Yang Nanti Akan Menjadi Tempat Kanalis Obturator Nah Lubang Ini Adalah Foramen Obturatum Oke Mungkin Yang Bisa Kita Lihat Lagi Disini Cekungan Juga Yang Namanya Fosa Iliaka Oke Kita Lanjut Lagi Nah Ini Hanya Saya Mau Hanya Memberikan Gambaran Bagaimana Kira Kira Pelvis Itu Dilewati Oleh Pemburul Darah Dan Juga Dilewati Oleh Syaraf Nah Tapi Saya Mau Kasih Lihat Ada Beberapa Jaringan Ikat Disini Yang Nantinya Akan Menjadi Penting Pertama Kita Perhatikan Dulu Dari Sakrum Dari Sakrum Ini Akan Terdapat Dua Buah Ligamen Ligamen Yang Pertama Ligamentum Sacro Tuberale Artinya Dari Sakrum Berjalan Menuju Tube Isiadicum Dan Juga Ligamen Ligamen Lagi Yaitu Ligamentum Sacro Spinale Jadi Dari Sakrum Menuju Ke Spina Isiadicum Spina Isiadica Nah Kemudian Di depan Ini Ini Ada Satu Ligamentum Ligamentum Inguinale Kita Lanjut Dulu Aja Jadi Setelah Kita Bahas Kokse Kita Perlu Membahas Femur Khususnya Femur Bagian Proximal Femur Bagian Proximal Bagian Superior Ini Yang Kita Lihat Disini Adalah Satu Tonjolan Tulang Ini Bentuknya Bulat Itu Kita Sebut Dengan Kaput Femuris Di Kaput Femuris Ada Suatu Cekungan Yang Kita Sebut Dengan Fovea Capitis Femuris Jadi Kaput Itu Artinya Adalah Kepala Kemudian Dari Kepala Ada Leher Yang Kita Sebut Dengan Kolum Kolum Femuris Nah Kemudian Berlanjut Menjadi Korpus Oke Nah Disitu Ada Tonjolan Tulang Oh ya Saya Perlu Menyebutkan Sebelumnya Disini Kita Melihat Femur Dari Bagian Atau Dari Sisi Posterior Dari Sisi Posterior Ini Akan Terlihat Beberapa Tonjolan Tulang Tonjolan Tulang Yang Besar Disini Kita Sebut Dengan Trohan Term Mayor Dan Tonjolan Tulang Yang Kecil Di Bawah Ini Adalah Trohan Terminor Nah Di Antara Dua Tonjolan Itu Ada Tonjolan Tulang Yang Memanjang Kita Sebut Dengan Krista Inter Inter Itu Di Antara Krista Inter Trohan Terika Oke Nah Kemudian Di Bawahnya Itu Ada Garis Dan Ada Tonjolan Tulang Garis Disini Adalah Linia Pectinea Dan Yang Di Bagian Lateral Ini Adalah Tuberositas Glutea Yang Nantinya Tempat Pekatnya Musculus Gluteus Maximus Nah Dua Garis Dan Tonjolan Ini Berlanjut Menjadi Yang Namanya Linia Aspera Oke Nah Linia Aspera Ini Berlanjut Ke Bawah Menjadi Dua Garis Dua Garis Ini Adalah Linia Supra Kondilaris Jadi Kita Untuk Menghapalkan Anatomi Itu Kita Perlu Mengerti Arti Kata-katanya Supra Itu Artinya Di Atas Kondilaris Ini Adalah Yang Dimaksud Adalah Kondilus Nah Di Bawah Ini Ada Dua Jendolan Atau Tonjolan Yang Bulat Kita Sebut Dengan Kondilus Ada Kondilus Yang Medial Tentunya Sisi Ini Adalah Sisi Medial Dan Disini Ada Kondilus Lateralis Di Antara Dua Kondilus Itu Ada Cekungan Kita Sebut Dengan Fossa Inter Kondilaris Kemudian Pada Pada Bagian Anterior Kita Juga Masih Bisa Melihat Kaput Femuris Kemudian Kolum Femuris Dan Disini Ada Tonjolan Seperti Tadi Itu Adalah Torhunter Mayor Dan Tonjolan Yang Di Bawah Ini Adalah Torhunter Minor Tapi Kalau Di Depan Sini Tonjolannya Itu Tidak Terlalu Menonjol Jadi Hanya Akan Terlihat Linea Inter Trohunter Ika Oke Nah Kemudian Di Atas Ini Ada Satu Cekungan Yang Kita Sebut Dengan Fossa Trohunter Ika Oke Nah Kemudian Kita Coba Lanjut Dulu Ya Nah Ini Mungkin Lebih Jelas Jadi Tadi Yang Saya Bilang Disini Ada Cekungan Yang Kita Sebut Dengan Fossa Capitis Femuris Ini Kaput Yang Bulat Disertai Dengan Leher Kita Sebut Dengan Kolum Femuris Ini Tonjolan Tulang Ini Adalah Trohunter Mayor Dan Minor Nah Disini Ada Cekungannya Kita Sebut Dengan Fossa Trohunterica Oke Nah Tonjolan Tonjolan Kecil Ini Kita Sebut Dengan Tuberositas Glutea Dan Garis Ini Kita Sebut Dengan Linea Vectinea Yang Nanti Akan Bergabung Menjadi Linea Aspera Nah Kalau Gambar Yang Ini Adalah Femur Dilihat Dari Sisi Medial Kurang Lebih Seperti Itu Oke Kita Lanjut Lagi Kita Bahas Lagi Mengenai Ligamentum Ligamentum Atau Jaringan Ikat Jadi Jaringan Ikat Mungkin Kita Bahas Seperti Yang Blok Sebelumnya Ada Ligamentum Sacroiliaka Ligamentum Sacroiliaka Itu ada Sacroiliaka Interosea Artinya Itu ada Di antara Tulang Kemudian Ada Sacroiliaka Posterior Artinya Adalah Ligamentum Yang ada Di belakang Dan Nanti Ada Ligamentum Sacroiliaka Anterior Kemudian Disini Ada Ligamentum Tambahannya Itu adalah Ligamentum Iliolumbal Jadi Mengikatnya Itu dari Lumbal Ke Ilium Oke Dan Ada Ligamentum Supraspinale Tapi Ini Hanya Ada Di Sacrum Saja Dan Ada Di Lumbal Ligamentum Lain Yang penting Adalah Ini Ada Ligamentum Yang Tadi Saya Sebut Ligamentum Sacro Tuberale Dari Sacrum Ke Tuber Isidicum Dan Ada Ligamentum Sacrospinale Jadi Dari Sacrum Ke Spina Isidica Oke Ini Kalau Dilihat Dari Samping Medial Maka Terlihat Ini Spina Isidicanya Ini Adalah Sacrum Jadi Ini Ligamentum Sacrospinale Disini Adalah Tuber Isidicum Dan Disini Adalah Sacrum Jadi Ini Adalah Ligamentum Sacro Tuberale Nah Ligamentum Ligamentum Tadi Akan Membentuk Lubang Lubang Jadi Disini Akan Terbentuk Satu Lubang Antara Ligamentum Sacrospinale Sacro Tuberale Dan Ini Insisura Isidica Mayor Itu Akan Menjadi Foramen Isidicum Mayus Dan Antara Ligamentum Sacrospinale Ligamentum Sacro Tuberale Dan Insisura Isidicum Minor Akan Menjadi Foramen Isidicum Minus Oke Lubang Yang Di depan Ini Tetap Kita Sebut Foramen Opturatum Nanti Disini Akan Ada Jaringan Ikat Juga Yang Membentuk Seperti Membran Itu Adalah Membrana Opturatum Atau Membrana Opturatoria Oke Kita Lanjut Lagi Nah Ini Adalah Ligamentum Yang Mengikat Antara Kokse Dengan Femur Jadi Kalau Disini Sebenarnya Tidak Perlu Terlalu Pusing Kita Lihat Ligamentum Mengikat Dari Mana Kemana Kalau Kita Lihat Ini Adalah Ilium Dan Ini Adalah Femur Jadi Ini Bisa Kita Sebut Ligamentum Ilio Femoral Kemudian Disini Adalah Pubis Jadi Yang Warna Ungu Ini Adalah Ligamentum Pubo Femoral Kemudian Dilihat Dari Belakang Disini Kan Ada Isium Disini Ada Femur Jadi Ligamentum Isio Femoral Oke Kita Lanjut Lagi Nah Ada Satu Ligamentum Yang Ada Di Tengah Tengah Kaput Femoris Yang Melekat Tepat Di Fovea Femoralis Jadi Disitu Ada Ligamentum Capitis Femoris Jadi Akan Melekat Di Fovea Capitis Femoris Oke Nah Ini Yang Tadi Saya Sebut Dengan Membrana Opturatoria Nah Disini Ada Satu Lubang Lagi Yang Nanti Akan Membentuk Saluran Atau Kita Sebut Dengan Kanalis Opturatorius Oke Nah Ini Kalau Dilihat Dari Sisi Lateral Jadi Seperti Tadi Ini Acetabulum Nah Ini Ada Facius Lunatanya Cekungan Ini Kita Sebut Dengan Fosa Acetabuli Pintu Ini Kita Sebut Dengan Insisura Acetabuli Nanti Ligamentum Capitis Femoris Itu Akan Melekat Ke Fosa Acetabulinya Nah Disitu Ada Satu Ligamentum Tambahan Yang Lurus Disini Itu Adalah Ligamentum Transversum Acetabuli Oke Nah Ini Mungkin Gambaran Kadhafer Dari Ligamentum Capitis Femoris Femoris Nya Oke Nah Disini Kelihat Seluran Tadi Yang Kita Sebut Dengan Kanalis Obturator Nah Disini Membrana Obturator Rianya Sudah Ditutup Oleh Musculus Obturator Externus Ya Nah Ini Ini Adalah Ligamentum Yang Tadi Ya Ligamentum Sorry Ligamentum Iliofemoral Pubofemoral Dan Isiofemoral Ini Akan Membentuk Kapsul Ya Membentuk Kapsul Ligament Yang Akan Membungkus Dari Kolum Femoris Sampai Ke Kokse Nah Ini Gambaran Kadhaver Lain Jadi Ini Adalah Kapur Femurnya Dan Ini Adalah Ligamentum Kapitis Femoris Ya Yang Langsung Mengikat Ke Asetabulum Oke Ini Ada Ligamentum Tambahan Yaitu Ligamentum Transversum Asetabuli Nah Ini Terlihat Di Belakang Ada Ligamentum Sacrotuberale Dan Sacrospinosum Ini Spina Isiedica Jadi Yang Ini Adalah Sacrospinale Yang Kebawah Adalah Sacrotuberale Oke Nah Ini Saya Mau Bahas Sedikit Ini Ini Gambaran Radiologi Dari Kokse Dan Juga Articulasio Kokse Nah Ini Adalah Bagian Bagian Menurut Radiologi Oke Nah Disini Ada Yang Cukup Penting Disini Ada Yang Namanya Senton Line Jadi Senton Line Itu Adalah Garis Yang Imajiner Jadi Kita Coba Bayangkan Ada Garis Meliputi Dari Ramus Superior Osis Pubis Sampai Ke Kolum Femur Dan Sampai Ke Korpus Itu Membentuk Satu Garis Yang Mulus Atau Tidak Ada Tidak Ada Hambatan Atau Tidak Terputus Nah Itu Adalah Senton Lain Kepenting Apa Disini Kepenting Untuk Melihat Apakah Terjadi Fraktur Fraktur Itu Adalah Patah Tulang Fraktur Pada Contohnya Kolum Femuris Misalnya Ada Fraktur Disini Maka Garisnya Itu Mungkin Akan Menjadi Tajam Atau Membelok Nah Kemudian Kita Lanjut Lagi Jadi Ini Adalah Untuk Menggambarkan Perlekatan Perlekatan Otot Otot Seperti Yang Saya Bilang Tadi Disitu Ada Linea Glutealis Yang Akan Menjadi Batas Untuk Melakatnya Otot Otot Gluteus Kemudian Kita Lanjut Dulu Aja Disini Saya Mau Memberikan Beberapa Pemeriksaan Fisik Yang Berhubungan Dengan Anatomi Jadi Ada Yang Namanya Garis Roser Nelaton Garis Roser Nelaton Ini Apa Adalah Garis Imajiner Yang Kita Tarik Dari Sias Atau Spina Iliaka Anterior Superior Sampai Ke Tuber Isedicum Jadi Garisnya Itu Dari Sias Ke Tuber Isedicum Maka Kalau Kita Periksa Pada Orang Kita Bisa Merabat Trohunter Mayor Itu Tidak Melewati Garis Tersebut Jadi Kalau Misalnya Terdapat Contohnya Dislokasi Dislokasi Itu Terjadi Perpindahan Persendian Jadi Misalnya Kapur Femurnya Itu Ke Atas Maka Trohunter Mayor Itu Akan Ikut Ke Atas Kalau Kita Rabah Trohunter Mayor Itu Melebihi Garis Roser Nelaton Ini Maka Kita Bisa Curiga Ada Kelainan Di Persendian Contohnya Ada Dislokasi Atau Ada Faktur Ada Pemeriksaan Lain Yaitu Adalah Brian Triangle Jadi Sama Kita Harus Cari Sias Dulu Atau Spina Iliaka Anterior Superior Kita Tarik Garis Tagak Lurus Ke Bawah Dan Dari Trohunter Mayor Ditarik Garis Ke Arah Garis Yang Tadi Nah Kita Ukur Dari Titik B Dan Titik C Dibandingkan Antara Persendian Yang Kiri Dan Persendian Yang Kanan Apabila Garis Jarak Antara B Dan C Berbeda Jauh Maka Ada Kemungkinan Terjadinya Pergeseran Tulang Atau Fraktur Nah Kita Sekarang Masuk Ke Otot Otot Pembuluh Darah Dan Ceraf Jadi Otot Otot Yang Kita Bahas Disini Itu Ada Beberapa Otot Kita Bagi Menjadi Dua Garis Besar Jadi Ada Otot Regioglutel Yang Supervisial Yaitu Gluteus Maximus Gluteus Medius Dan Gluteus Minimus Serta Ada Musculus Tensor Fasial Lata Oke Itu bagian Supervisial Atau Bagian Luar Dan Ada Bagian Yang Profunda Atau Deep Muscle Deep Muscle Ini Terdiri Dari Otot Otot Kecil Yaitu Yang Pertama Dan Yang Paling Penting Adalah Musculus Piriformis Kemudian Kemudian Ada Yang Kita Sebut Tricep Coccy Yang Terdiri Dari Tiga Otot Yaitu Musculus Gemelus Superior Opturator Internus Dan Gemelus Inferior Gemelus Disini Artinya Dari Asal Katanya Adalah Kembar Jadi Ada Yang Superior Dan Ada Yang Inferior Otot Mirip Kembar Nah Kemudian Di bawahnya Lagi Ada Musculus Quadratus Femoris Quadratus Femoris Ini Musculus Yang Bentuknya Kwadrangular Kotok Kotak Kotak Panjang Maka Kita Sebut Musculus Quadratus Femoris Kita Coba Lanjut Dulu Jadi Ini Adalah Gambaran Kadhafer Dari Musculus Gluteus Maximus Musculus Gluteus Ini Cukup Besar Jadi Melekat Dari Ilium Sampai Ke Sacrum Sampai Ke Ligamentum Sacrotuberale Dan Berlanjut Sampai Ke Tractus Iliotibialis Nanti Kita Akan Bahas Mengenai Tractus Iliotibialis Kalau Kita Lihat Dari Samping Nah Kemudian Gluteus Maximus Ini Berinsesi Ke Tractus Iliotibial Yang Nantinya Berlanjut Sampai Ke Tibia Jadi Sesuai Dengan Namanya Iliotibial Itu Adalah Suatu Jeringan Aponeurosis Yang Berlanjut Dari Ilium Sampai Ke Tibia Oke Nah Ini Kalau Kita Lihat Dari Samping Jadi Ini Adalah Tractus Iliotibial Yang Sangat Panjang Itu Berlanjut Dari Ilium Sampai Ke Tibia Nah Tractus Iliotibial Ini Kesamping Samping Itu Akan Membentuk Lapisannya Lapisannya Itu Akan Kita Sebut Dengan Vasialata Oke Atau Vasialata Ini Vasia Vasia Itu Lapisannya Yang Membungkus Di Daerah Sekitar Paha Dan Juga Bokong Kemudian Disini Ada Satu Otot Yang Kita Sebut Dengan Musculus Tensor Vasialata Oke Nah Musculus Gluteus Ini Juga Nanti Akan Berinsersi Di Femur Yaitu Di Tuberositas Glutea Oke Kita Lanjut Ya Ini Kita Mau Bahas Mengenai Otot Otot Yang Lebih Dalam Jadi Kita Akan Bahas Musculus Gluteus Medius Di Dalam Ini Ada Musculus Gluteus Minimus Kemudian Di Bawahnya Ada Musculus Piriformis Musculus Piriformis Ini Penting Karena Dia Akan Membagi Dua Foramen Isidicum Mayus Menjadi Foramen Suprapiriformis Dan Foramen Infrapiriformis Ya Nah Dua Foramen Itu Akan Menentukan Penamaan Dari Pembuluh Darah Dan Juga Syaraf Yang Akan Keluar Ke Area Glutea Ini Yaitu Nanti Ada Arterie Glutea Dan Nervus Gluteus Ya Kemudian Di bawahnya Ada Musculus Gemelus Superior Musculus Operator Internus Dan Musculus Gemelus Inferior Serta Ada Musculus Quadratus Femoris Ya Nah Itu Yang Akan Kita Bahas Kita Lanjut Dulu Kita Bahas Sedikit Mengenai Pembuluh Darah Jadi Disini Ada Foramen Super Piriforme Nah Disitu Akan Keluar Arterie Glutea Superior Dan Juga Nanti Mungkin Bisa Kalian Lihat Juga Ada Nervus Gluteus Yang Superior Jadi Superior Terhadap Musculus Piriformis Sedangkan Di bawahnya Akan Keluar Yaitu Nervus Gluteus Inferior Arterie Glutea Inferior Kemudian Keluar Juga Syaraf Syaraf Lain Seperti Nervus Isiadicus Dan Juga Ada Nervus Cutaneous Femoris Posterior Oke Kita Coba Lihat Gambar Lain Dulu Nah Disini Mau Menggambarkan Perjalanan Dari Nervus Isiadicus Nervus Nervus Isiadicus Itu Adalah Syaraf Yang Nantinya Akan Menjadi Persyarafan Tungkai Bawah Bagian Distal Jadi Ke area Regiokruris Jadi Syarafnya Itu Tebal Dan Panjang Di bagian Posterior Berjalan Kemudian Ini Saya Mau Bahas Sedikit Mengenai Arteri Jadi Pembuluh Darah Arteri Khususnya Jadi Pembuluh Darah Di bagian Inferior Tubuh Manusia Itu Berasal Awalnya Itu Dari Pertamanya Adalah Aorta Abdominalis Jadi Mungkin Kalian Pernah Dengar Kata Aorta Aorta Itu Langsung Berasal Dari Jantung Tapi Yang Disebut Aorta Abdominalis Adalah Aorta Yang Ada Di Abdomen Abdomen Itu Adalah Perut Kemudian Aorta Abdominalis Akan Bercabang Menjadi Arteri Iliaka Komunis Dan Kemudian Arteri Iliaka Komunis Ini Akan Bercabang Menjadi Yang Kedepan Sini Adalah Arteri Iliaka Eksternal Dan Yang Kita Pelajari Sekarang Adalah Yang Ke Belakang Atau Kedalam Yang Kedalam Ini Akan Menjadi Arteri Iliaka Interna Dari Arteri Iliaka Interna Ini Akan Memberikan Cabang Yaitu Ke Bagian Posterior Dan Anterior Yang Nantinya Mungkin Yang Ke Belakang Yang Bisa Kita Lihat Disini Adalah Arteri Glutea Inferior Dan Yang Kedepan Itu Yang Nanti Kita Pelajari Adalah Arteri Opturatoria Ya Mungkin Nanti Kita Lihat Di Gambar Yang Lain Nah Kalau Organ Organ Ini Kalau Yang Ada Disini Ini Adalah Organ Pada Wanita Ya Kalau Misalnya Organ Organ Ini Kita Singkirkan Maka Maka Terlihat Seperti Ini Nah Yang Kelihatan Disini Adalah Musculus Opturator Internus Origo Musculus Opturator Internus Itu Jadi Dilihat Dari Bisa Kita Lihat Dari Medial Cocce Medial Cocce Ini Ada Membrana Opturator Di Disini Nah Disitu Melekat Musculus Opturator Internus Menutupi Seluruh Bagiannya Yang Kemudian Nanti Akan Berjalan Masuk Ke Foramen Isidicus Minor Gitu Ya Yang Nanti Akan Memutar Ke Belakang Melekat Di Terhantar Mayor Nah Kemudian Yang Bisa Kita Lihat Disini Adalah Ini Ini Adalah Plexus Sakralis Ya Dan Yang Bisa Kita Lihat Juga Disini Adalah Ini Di Belakang Sini Ada Musculus Piriformis Tapi Masih Ketutupan Plexus Sakralis Kalau Kita Lepaskan Semuanya Ini Maka Akan Kelihat Ini Ini Perlekatan 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 Awal Origo Musculus Piriformis Bisa Kita Lihat Origo Ada Di Sacrum Dan Masuk Ke Foramen Isidicus Yang Mayor Nah Disini Kita Bisa Lihat Ada Membrana Octoratorianya Dan Kalau Kita Perhatikan Tadi Disini Ada Pembulu Darah Dan Nervus Nah Itu Masuk Ke Satu Lubang Yang Namanya Saluran Kanalis Obturator Nah Ini Adalah Lanjutannya Dari Kanalis Obturator Tadi Nah Ini Kalau Kalian Perhatikan Ini Ada Spina Isidica Dan Yang Kebelakang Sini Adalah Ligamentum Sacrospinale Dan Yang Kebawah Ini Adalah Ligamentum Sacrotuberale Ya Tubang Ini Adalah Foramen Isidicum Mayor Lubang Yang Di bawah Ini Adalah Foramen Isidicum Minor Ya Nah Ini Dilihat Dari Posterior Ya Maka Terlihat Musculus Gluteus Maximus Sudah Dibuka Sudah Disingkirkan Maka Terlihat Musculus Gluteus Medius Disini Dan Juga Kelanjutan Dari Musculus Piriformis Tadinya Jadi Ini Adalah Musculus Sorry Mungkin Nggak Kurang Kelihatan Warnanya Ini Adalah Musculus Piriformis Nah Bisa Kalian Lihat Disini Pembulu Darah Yang Di Atas Dari Musculus Piriformis Adalah Arteri Glutea Superior Dan Pembulu Darah Yang Ada Di Bawah Musculus Piriformis Adalah Arteri Glutea Inferior Beserta Dengan Syaraf Nervus Gluteus Inferior Dan Juga Yang Besar Ini Adalah Nervus Isiadicus Oke Kemudian Kita Lanjut Lagi Kalau Gluteus Medius Dibuka Maka Akan Terlihat Di Bawah Musculus Gluteus Minimus Jadi Ini Adalah Musculus Gluteus Medius Yang Sudah Kita Buka Ke Atas Di Bawah Ada Musculus Gluteus Minimus Dan Bisa Kita Lihat Lebih Jelas Lagi Ini Adalah Nervus Gluteus Superior Ini Adalah Arteri Glutea Superior Yang Membaginya Adalah Ini Musculus Piriformis Dan Di Bawah Ada Nervus Isiadicus Kemudian Ada Arteri Yang Bagian Pecabangan Dari Arteri Gluteus Yang Superior Arteri Gluteus Superior Oke Nah Kalau Kita Mau Lebih Lihat Lebih Dalam Lagi Maka Daerah Nervus Isiadicus Kita Geser Sedikit Kalau Kita Geser Sedikit Maka Akan Terlihat Otot Otot Yang Tadi Nah Ini Nervus Isiadicus Digeser Sedikit Ke Arah Medial Maka Akan Terlihat Kita Bahas Dari Atas Jadi Yang Di Atas Ini Adalah Musculus Piriformis Kemudian Tiga Otot Ini Ini Adalah Tricep Cocce Tricep Cocce Terdiri Dari Apa Terdiri Dari Yang Paling Atas Ini Adalah Musculus Gemelus Superior Kemudian Yang Tengah Ini Adalah Musculus Obturator Internus Yang Tadi Kita Bahas Berasal Dari Depan Kemudian Masuk Ke Belakang Dan Berbelok Menjadi Kesini Kemudian Yang Bagian Bawah Ini Adalah Musculus Gemelus Yang Inferior Nah Di Bawah Nya Lagi Ada Musculus Yang Pipih Dan Berbentu Segi Empat Itu Adalah Musculus Quadratus Femoris Oke Nah Kita Lanjut Lagi Jadi Ini Kalau Musculus Gemelus Obturator Dan Quadratus Femoris Dilepas Maka Terlihat Persendian Seperti Ini Bisa Kita Lihat Sedikit Disini Ada Musculus Obturator Externus Oke Nah Mungkin Disini Lebih Jelas Kelihatan Ada Pembuluh Darah Pembuluh Darah Ini Bagian Yang Di Atas Dari Musculus Piriformis Yang Ini Adalah Bagian Yang Di Bawah Musculus Piriformis Oke Ini Terlihat Dengan Jelas Terhantarnya Ada Terhantar Mayor Dan Juga Ada Terhantar Minor Oke Nah Ini Adalah Gambar Gambar Lain Gambar Kadhafer Lain Yang Mungkin Bisa Kalian Pelajari Juga Ini Hanya Akan Saya Lewat Aja Bisa Kalian Lihat Dan Pelajari Sendiri Oke Sampai Disini Dulu Kuliah Pendahuluan Dari Saya Saya Harapkan Kalian Bisa Belajar Secara Mandiri Jadi Mungkin Ada Beberapa Bagian Dari Anatomi Ini Yang Belum Saya Jelaskan Di Kuliah Pendahulan Ini Tapi Bisa Seharusnya Bisa Kalian Pelajari Sendiri Jadi Pesan Dari Saya Untuk Menjadi Dokter Perjalanan Kalian Untuk Menjadi Dokter Itu Kalian Harus Bisa Belajar Secara Mandiri Dan Tidak Mengandalkan Kuliah Pendahulan Seperti Ini Tetap Saja Yang Saya Bicarakan Disini Bisa Saja Salah Bisa Saja Benar Tetapi Kalian Harus Tetap Memastikan Apa Yang Saya Omongkan Disini Ke Textbook Jadi Tetap Kalian Harus Mengambil Dasar Ilmu Dari Textbook Oke Nah Textbook Yang Saya Pakai Disini Ada Textbook Dari Elsevier Human Atlas Kemudian Ada Textbook Dari Morn Sobota Grace Anatomy Dan Juga Yokochi Mungkin Kalian Bisa Download Ebook Sendiri Yang Lebih Mudah Download Ebook Daripada Mencari Bukunya Secara Fisik Oke Sampai Disini Dulu Terima Kasih Atas Perhatian Sampai 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 Terima kasih.